Perang Asia sangat mengerikan. Indonesia siapkan strategi darurat, selamatkan 350 ribu orang di Taiwan. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi warga negara kita. Tentunya keselamatan BNI menjadi prioritas kita. Dari sejak awal kita sudah memperhitungkan bahwa evakuasi ini tidak akan mudah memiliki tingkat kompleksitas dan bahaya yang cukup tinggi di tengah pertempuran yang masih terjadi. Konstitusi Indonesia memandatkan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. Perdamaian tidak dapat terwujud jika terjadi perang. Politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PDG. Termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dicunjung tinggi oleh Indonesia. Hal utama yang harus menjadi perhatian kita semua adalah deeskalasi. Sahabat bagi-bagi, tinggal tunggu waktunya tiba, sangat mengerikan perang yang akan terjadi antara China dan Taiwan. Seperti yang kalian tahu, ketegangan antara China dan Taiwan baru-baru ini meningkat drastis. Dan melihat situasi geopolitik di Taiwan yang semakin memanas di tengah ancaman perang dengan China. Negara kita Indonesia pun sepertinya juga mulai ketar-ketir. Panas dingin, pasalnya banyak sekali WNI yang saat ini berada di negara Taiwan. Nah, lantas bagaimanakah sikap Indonesia menghadapi hal ini? Dan bagaimanakah nasib para WNI di sana? Strategi apa saja yang disiapkan Indonesia untuk hadapi perang Taiwan? Mari kita bahas. Kabar kali ini datang dari Indonesia Taiwan. Di tengah situasi geopolitik yang semakin memanas antara Taiwan dan China, Indonesia kini akhirnya mulai bergerak siaga. Pemerintah kita Indonesia kini telah menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi perkembangan di negara Taiwan. Di mana keberadaan para warga Indonesia yang saat ini berada di Taiwan menjadi alasan utama menyiapkan rencana darurat itu. Dan tak main-main, jumlah WNI yang berada di Taiwan saat ini pun mencapai sekitar 350 ribu jiwa. Bukan kaleng-kaleng, semua jiwa-jiwa itu pastinya harus diselamatkan jika perang benar-benar pecah di wilayah Taiwan. Pada Jumat 14 April 2023 kemarin, seorang Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, yaitu Bapak Judha Nugraha mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih terus memantau perkembangan di Taiwan. Menurutnya, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan telah disusun rencana kontingensi bekerja sama dengan kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei. Kondisi geopolitik di sekitar Taiwan pun sampai saat ini tidak kunjung meredah. Bahkan, Tiongkok dari kemarin telah berulang kali menggelar latihan perang dengan skenario utama mengepung wilayah Taiwan. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya, yaitu Australia dan Filipina pun juga telah berulang kali berlatih perang di sekitar Taiwan. Nah, lantas, bagaimana kondisinya jika perang benar-benar pecah di Taiwan? Negara kita, Indonesia, disini tentunya sangat berkepentingan sekali pada kestabilan wilayah Taiwan. Dimana, alasan utamanya adalah keselamatan 350 ribu jiwa WNI yang saat ini tinggal di wilayah Taiwan. Sebagian dari mereka merupakan pekerjaan migran di berbagai pabrik perusahaan, bahkan juga kapal-kapal ikan. Dan mereka pun perlu dievakuasi jika sampai pecah perang di wilayah Taiwan. Nah, masalahnya disini, evakuasi orang sebanyak itu pun tentu cukup rumit. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 lalu, untuk mengevakuasi para WNI di Ukraina yang jumlahnya sekitar seribu WNI saja, sudah membutuhkan waktu sebulan untuk mengevakuasi seluruhnya. Namun di Taiwan, 350 ribu jiwa atau 350 kali lipatnya. Sedangkan, untuk proses evakuasi keluar dari wilayah Ukraina sebenarnya lebih mudah dari Taiwan. Pasalnya, untuk keluar dari Ukraina ada sejumlah pilihan jalan keluar. Jika tidak bisa lewat jalur A, kita bisa lewat jalur B. Dan banyak negara-negara sahabat Ukraina yang berbatasan langsung dengannya. Sehingga, Ukraina pun tidak mudah untuk dikepung dan jalurnya masih terbuka lebar. Sementara itu, Taiwan sendiri merupakan daerah kepulauan. Bahkan, China sendiri pernah melakukan latihan militer mengepung pulau Taiwan. Dan rudal-rudal berterbangan di atas wilayah Taiwan. Sehingga, pilihan transportasinya yaitu hanya laut dan udara. Dan itu pun, jika China memberikan izin untuk proses evakuasi warga-warga di Taiwan sebelum proses invasi dimulai. Pasalnya, pengapungan itu pun sudah pasti bakal memutuskan penerbangan dan pelayaran untuk keluar atau masuk ke negara Taiwan. Sahabat bagi-bagi, semoga kondisi Taiwan semakin baik. Mari kita doakan agar dunia semakin stabil. Amerika terus memanaskan mesin perangnya agar perang antara China dan Taiwan pecah. Amerika hanya memikirkan keuntungan dari perang tersebut. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton